Kiai Haji Muhammad bin Mu'afi Zaini yang akrab di Sapa Ramama siap maju di Pilkada 2024 mendatang. Kesiapan tersebut disampaikan setelah mendapat dukungan dari Ketua DPD Golkar Jawa Timur Sarmuji saat pelepasan caleg di Madura. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur Muhammad Sarmuji memberikan sinyal lampu hijau sebagai dukungan terhadap Kiai Haji Muhammad bin Mu'afi Zaini untuk maju ke pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sampang, Madura. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD Golkar Jawa Timur M. Sarmuji, di mana ia mengatakan ketokohan pria yang akrab di Sapa Ramama ini memiliki peluang terpilih menjadi Bupati Sampang. Namun Sarmuji masih harus menghitung apakah momentumnya sekarang atau tidak. Bus Mama memang punya peluang, kalau lihat dari ketokohan Bus Mama untuk menjadi Bupati di Sampang memang punya peluang. Cuman memang harus kita hitung apakah momentumnya sekarang, apakah momentumnya setelah dua periode Haji Idi ini. Memang sangat tergantung dengan Bus Mama-nya sendiri, apakah Bus Mama mau bertarung sekarang atau periode setelah dua kali periode Haji Idi ini. Nanti saya juga akan menghitung itu, mana yang terbaik untuk partai. Sementara Ketua DPD Golkar Kabupaten Sampang, Kiai Haji Muhammad bin Mu'afi Zaini atau Ramama mengatakan bahwa dirinya siap bersaing di kontestasi pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang. Kesiapan tersebut ia tunjukkan sebagai kader partai yang baik. Ada kapan? 2024 atau 2029? 2034. Atau 2034? Itu yang harus ditanyakan sama beliau. Karena yang menjawab tadi beliau kan mendukung. Mendukungnya kepadanya, ketahuan. Dari beliau sendiri. Untuk kesiapan yang begini. Kalau saya siap-siap saja, 2009, 2034, 2034. Intinya kalau kita sebagai kader kan tanpa kata partai. Partai bilang jangan berangkat, kita gak berangkat. Dan sebaliknya. Jadi normatif saja jawabannya. Tapi seperti itu saja. Kalau dari Ketua Umum, katanya menunggu kesiapan panjelengan. Dari beliau sendiri. Kalau kita siap-siap saja, tergantung partai menugaskannya seperti apa. Di samping itu terkait sempat diisukan akan berpasangan dengan salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Sampang, Muhammad Wijan. Dirinya menyampaikan itu sebagian hak dari masyarakat. Akan tetapi sejauh ini, dirinya belum komunikasi secara spesifik tentang Pilkada 2024 dengan Muhammad Wijan. Ali Mudor, CTVM.